47 hari kan anak saya meninggal umur 4, umur 8 tahun, dia meninggalnya kan di Kali, Buya, di sungai, di kampungku, disebut jauh, enggak, disebut dekat, enggak. Tapi anakku, Buya, belum pernah mandi di Kali, tapi pas hari itu, dia ke Kali, terus pas hari itu juga dia enggak ada, ada yang ngajakin, ada yang magil katanya, 3 kali. Terus aku tanya sama setiap orang, siapa yang manggil itu, siapa yang ngajak itu, tapi enggak ada almarhum jalannya sendirian, katanya terburu-buru, Buya. Kecil dulu katanya, Allah alam benar tidaknya, anak kecil dicuri, lalu ada dibunuh, kemudian dijadikan bagian ditaruh di tempat jembatan dan sebagainya. Lalu jangan dikatakan, oh anak kecil jadi budaknya, setan, oh enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Buya. Mari kita bersalat terlebih dahulu, Ibu. Allahumma salli ala sa'idin amukamadu ala alih sa'idin amukamadu. Dengan siapa dari mana? Dengan Ibu Titin dari Serang, Banten. Baik, silakan bertanya langsung kepada Buya. Buya, nanya ya, 47 hari kan anak saya meninggal, umur 4, umur 8 tahun, dia meninggalnya kan di Kali, Buya, di sungai, di kampungku, disebut jauh enggak, disebut deket enggak. Tapi anak kutip, Buya, belum pernah mandi di Kali, tapi pas hari itu dia ke Kali, terus pas hari itu juga dia enggak ada, ada yang ngajakin, ada yang manggil, katanya, tiga kali. Terus aku nanya sama setiap orang, siapa yang manggil itu, siapa yang ngajak itu, tapi enggak ada, almarhum jalannya sendirian, katanya terburu-buru, Buya. Aku cari almarhum, enggak ada, kemana-mana, padahal teman-temannya ada di sini, aku enggak tahu dia kekali, Buya, dia enggak pernah kekali. Makanya enggak ada pikiran aku dia kekali, ada yang manggil di sini. Bunda, bunda, ada, ada, ada. Siapa yang bilang katanya dipanggil-panggil, siapa yang bilang dia dipanggil-dipanggil, siapa yang berkata? Bunda, eh, Buya, kan saya lagi sholat asal ya, Buya, ya, suami kan lagi di sini, lagi di, lagi di, lagi di, lagi di, lagi di tamu, Buya, lagi, dia kan kerja-kerja atas, Buya. Terus almarhum ada, Buya, udah mandi, malahan, Ma. Almarhum kan biasanya kalau mandi, Buya, mau berangkat ngaji, itu baru mandi, ini Ma, asal, udah mandi, katanya udah mandi, udah main di sawah. Terus ada yang manggil temannya, Buya, katanya cowok. Siapa yang, siapa yang dengar, Anda mendengar panggilan itu? Saya menggantung, saya lagi sholat asal, cuman suami sama matua, denger tiga kali, katanya Buya, anak-anak cowok, Adam, Adam, katanya Buya, tiga kali, pokoknya ayo, katanya, iya bentar, kata, 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 kata anak, kata, Buya. Terus, saya nanya ke setiap orang, benar sih, Jalu ada yang manggil, terus siapa yang manggil? Dia, kata saya, tiga ada, saya ngeliat, Jalu, saya kira, Ma, bukan mau kekali, katanya Buya, kalau mau kekali, Mas, saya juga. Tapi Jalu, berangkatnya, siapa-siapa, sendirian, kata saya, kata orang-orang yang ngeliat Jalu, Buya, dia nggak jalan gede, nggak jalan raya, Buya, dia tuh jalan kampung, jalan ganggang kecil, Buya, ke tempat kali itu. Terus, kata saya, siapa itu yang manggil anak saya, kata saya, dan dia belum pernah kekali, Buya, katanya gitu, kata saya, saya langsung cari kekali, Buya, emang benar, Buya. Dari jembatan kiri ke jembatan kanan, rame, banyak orang, Buya, banyak yang videoin. Ya Allah, belum ada yang nolong anak saya, Buya, pada saat saya ke sana, belum ada yang nolongin, malah banyak yang videoin. Malah nyariin, ini anak siapa, ini orang mana, belum ada yang nolongin, terjun langsung, nggak ada, Buya. Setelah ada saya sama, setelah ada suami, saya datang baru, Buya, tuh tolong teriak-teriak, minta tolong. Iya, Kak. Terus? Silahkan. Buya, makanya saya, ya Allah, ini salah saya, ya Buya, ya, ini salah saya, ya Allah. Saya teledolnya sama anak saya, kata saya, coba pas hari itu saya tinggal sholat asal dulu, cari anak saya dulu, kata saya, ya Buya. Ya Allah, Buya seumur hidup, anak saya nggak pernah kekali, ya, tuh, Buya. Subhanallah. Terus, Buya, kan, Buya, pas pagi-paginya kan anak saya, terus sekolahnya, Buya, ya, masih ulangan, Buya. Nama almarhum kan Adam Suhenri, di kertas ulangan itu, tapi pas hari selasa itu, dia bukan namanya Adam Suhenri, Bunda, Buya, tapi A'a selamat. Ya Allah, kata, pas pagi almarhum mau sekolah, soalnya kejadian tenggelam itu, Buya, pagi-paginya dia ngasih nama A'a selamat dua kali, Buya, ngasih A'a selamat itu. Ya Allah, kata saya, maksudnya, apa aja, Lu, kata saya, Buya. Baik. Apa, apa, apa. Subhanallah. Baik. Cukup, Cukup, Ibu yang solehah. Subhanallah. Cukup, insyaAllah. Baik. Yang pertama, Ibu yang solehah. Ibu tidak perlu merasa bersalah. Karena Ibu tidak salah. Ibu bukan melepas anak di sungai, tidak. Ibu lagi sholat. Dan Ibu tidak perlu merasa bersalah. Jangan merasa terburuk. Jangan panjang penyesalan dengan merasa bersalah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah, Secara luhir memang Ibu yang solehah mendapatkan musibah. Anak lapan tahun, 47 hari yang lalu wafat. Tenggelam. Jika orang dewasa saja, orang dewasa saja yang banyak dosa, kemudian lalu mati tenggelam, maka ia matinya, mati syahid yang menjadi diampuni dosanya. Apalagi putra Anda, ini anak Anda, yang masih 8 tahun belum balik. Dia sudah bersih dosanya, ditenggelamkan oleh Allah. Maka ini adalah kemuliaan di atas kemuliaan. Secara luhir, memang berduka dan bersedih. Tapi pada hakikatnya, dia adalah dalam kemuliaan. Dia tidak ada dosa. Dia tempatnya di surga. Ada pun cerita tentang memanggil, atau ada yang memanggil dan sebagainya. Benar atau tidaknya, tidak terlalu penting. Kalau seandainya, tidak ada yang memanggil, kemudian biasanya ada di kampung, ada cerita-cerita yang dibuat, ini itu. Ada kebohongan. Atau bang, ada yang memanggil. Yang memanggil, subhanallah. Tidak penting siapa yang memanggil, yang jelas, anak itu mati. Yang memanggil siapa saja, Allah. Yang memanggil siapa saja, atau mungkin Allah mengirimkan suara, dan seterusnya. Sehingga sudah dipanggil, sehingga dia keluar. Sehingga dia mengikuti suara ini, karena Allah akan muliakan di bahwa tersebut. Lalu dia pergi ke sungai, dipanggil, ayo, ayo, ayo. Dia ikuti ke sungai. Nanti dia akan dimuliakan oleh Allah. Yang memanggil siapapun dia. Akan tapi, jangan sampai percaya dengan keyakinan. Makhawatir sebagian kampung, wah, anakku adalah dicuri oleh apa. Dicuri oleh syaitan dan sebagainya. Enggak ada itu semuanya. Jangan percaya. Anakku di bawah ini bahaya sekali. Yang jelas, dia maaf dalam keadaan menjadi orang mulia, ahli surga. Ahli surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menghubungkan dengan satu percayaan. Mohon maaf, kalau Anda pernah menjengar cerita tentang anak kecil jadi kentumbal. Yang dosa adalah menjadi kentumbal. Nah, Allah bila tumbal, anak kecil dulu katanya, Allah benar tidaknya, anak kecil dicuri, lalu ada dibunuh, kemudian dijadikan bagian ditaruh di tempat jembatan dan sebagainya. Lalu jangan dikatakan, oh, anak kecil jadi budaknya syaitan. Oh, enggak. Anak kecil didolimi tempatnya di surga. Seorang tuanya di surga kalau rela. Jangan punya keyakinan aneh. Biarpun dia, termasuk kalau ada orang, mohon maaf, dibunuh, didolimi sama orang. Dalam bahasa lain dijadikan tumbal. Bukan jadi-jadi budaknya syaitan. Enggak adanya. Jadi budaknya syaitan yang membunuh tadi itu. Yang berbuat jahat itu yang jadi budaknya syaitan. Yang meninggal dunia terdolimi, mati syahid, mati mulia. Maka jangan sampai ada menghubungkan ke sana. Atau tempat angker, dibawa oleh jin dan sebagainya. Oh, enggak ada itu sebenarnya. Anda jangan. Yang jelas, anak Anda adalah anak yang wafat dalam keadaan mulia, yaitu ditenggelamkan oleh Allah. Dalam keadaan dia juga belum balik, maka dia mulia di atas mulia. Anda enggak usah. Dari sisi ini adalah sebuah kemuliaan. Dan Anda harus bangga dari satu ini, satu sisi. Tapi memang satu sisi ada sedih di dalam seorang anak. Maka dari itu, hilangkan dugaan-dugaan yang tidak baik. Karena ada di kampung, misalnya, oh ini tempatnya angker, biasa ini dibawa, oh ini dipanggil oleh syaitan. Itu sebenarnya sekarang jadi budak syaitan dan sebagainya. Mana itu ilmu dari mana itu? Akidah apa itu? Mana kecil, bahkan orang dewasa didolimi, dibunuh oleh seseorang, misalnya, dia akan mulia. Mana ada orang didolimi langsung dibunuh lauk entayangan? Itu adalah keyakinan di kampung karena sering terlalu banyak nonton senetron, kan? Jadi kalau orang terdolimi, mulia di hadapan Allah, bukan roh entayangan, enggak ada. Anak kecil yang wafat, mulia di hadapan Allah, enggak ada istilahnya nanti. Kalau seandainya, mohon maaf, seandainya jadi tumbal dan sebagainya, seperti keyakinan orang-orang yang dolim itu, orang yang tidak, yang akidahnya salah, maka, yang dibunuh tidak dosa. Yang dibunuh tidak masuk ke haramannya. Yang membunuh itulah yang masuk dosa, besar dolim di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, ada pun adanya isyarat-isyarat di waktu hidupnya, isyarat bisa saja kebetulan, bisa saja mengapa Allah berikan petunjuk, yang jelas tidak boleh suudun, tidak boleh perasaan gak buruk. Mungkin kalimat-kalimatnya diuliskan seorang anak, adalah agar jadi hiburan bagi orang tuanya, bahwasanya, dia adalah minta doa selamat, dan dia akan selamat, dia akan beri kebaikan, dan seterusnya. Tapi kalau ternyata ada kalimat jelek, jangan percaya. Misalnya adalah, aku akan, misalnya Allah audzubillah, ada orang anak kecil, minta, mohon maaf, saya maukan neraka, kok penggunaan mati, anda gak usah percaya. Itu tulisan ditulis adalah, misalnya aku mau masuk neraka, maksudnya mungkin ada terusannya, jika aku tidak berbakti, tapi ternyata aku jadi berbakti, biar ada terusannya. Intinya begini, anak kecil meninggal dunia, kalaupun seandainya ada tanda-tanda yang tidak baik, maka, anda tidak boleh membawanya, kepada ketidakbaikan. Apalagi, anda tidak menemukan sesuatu yang tidak baik. Anda lagi sholat. Anak anda diambil oleh Allah, dalam keadaan anda menghadap kepada Allah. Anak anda diwafatkan dalam keadaan tergelam, maka ketayalah, ibu yang solehah, kita lihat, ini adalah mulia. Dia adalah menjadi hamba yang dikasih oleh Allah, dan dia adalah ahli surga Allah SWT. Jangan berpikir macam-macam. Satu sisi memang sedih, tapi sisi lain anda harus bangga. Dan ingat, kami sampai kembali siapapun. Jika ada kejadian-kejadian anda, tentang kematian-kematian, awasin masalah keimanan, jangan sampai anda punya keyakinan, keyakinan yang kotor, seperti ada roh kentayangan, roh gak nyampe, roh diseksa, roh jadi budak syaitan, roh indah adalah itu keyakinan yang batil, sesat, salah. Tidak boleh diikuti. Kalau orang tertulimi, dia adalah mulia dihadapan Allah SWT. Tapi anak anda bukan tertulimi, insya Allah dia memang mungkin pengen main, dan sebagainya kepleset, dan sebagainya kemudian wafat, wafat mulia. Semoga Allah mengangkat racat anda, ibu undai yang solehah dan suami, dan setelah itu, anak ada di surga, dan Allah beri nanti. Selain itu akan diganti oleh Allah, dengan anak yang lebih hebat, lebih baik, lebih mulia, dan insya Allah mengangkat racat anda semuanya. Allah alaikumussalam. Selamat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbam.